Halo selamat pagi sahabatku sahabat semuanya pagi ini saya ingin berbagi tips kembali mengenai cara mengcopy teks dari internet yang tidak bisa di blog atau tidak bisa dipilih dulu saya pernah membagikan cara ini dan sekarang saya juga akan membagikan cara ini tetapi dengan cara yang berbeda kalau dulu saya menganjurkan untuk menggunakan Microsoft Word atau menyimpan dulu kemudian dibuka menggunakan Microsoft Word nah sekarang akan kita buka langsung dari web browser tetapi kita menggunakan browser penyamaran browsernya bisa anda lihat alamatnya seperti yang anda lihat dalam video ini hal yang anda lakukan pertama kali adalah membuka proxy site ini ya kemudian di bawah ini ada kotak isian ini masukkan alamat yang ingin anda buka yang tidak bisa di copy tadi nah sekarang sudah kita masukkan kemudian klik go kita tunggu beberapa saat sampai halaman terbuka nah halaman sudah terbuka sekarang kita coba kita blok ya pada textnya kita blok oh ternyata belum bisa ya teks kita blok dan masih terkunci ini nggak bisa di blok nah selanjutnya adalah yang perlu kita lakukan adalah dengan mencentang tanda ini remove scrape ini ya ini kita centang kemudian klik go kembali disini go kita tunggu sampai halaman terbuka baru di loading ya mohon bersabar ya kita tunggu sampai selesai loadingnya nggak usah buru-buru nah sudah selesai loading sekarang kita coba kita blok pada teks kita blok nah bisa kan nih sekarang anda lihat teks sudah bisa di blok sudah bisa dipilih kemudian kita tinggal klik kanan saja kemudian klik copy nah kita klik copy nah setelah itu kita bisa mempastenya dimanapun termasuk misalnya di microsoft word notepad atau di program-program lain sebagai teks editornya nah kita coba ya kita tempelkan disini nah berhasil kan mudah bukan caranya nah sekarang adik-adik pelajar yang sedang mencari clipping di internet kemudian kesulitan untuk meng copy halaman yang tidak bisa di blok tidak bisa di apa-apain di blok nggak bisa di copy nggak bisa nah cara ini yang harus anda lakukan nah selain cara berikut ini masih banyak cara-cara lain yang bisa anda lakukan namun cara tersebut akan saya bagikan di edisi berikutnya sampai jumpa selamat mencoba semoga bermanfaat sukses selalu selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba